Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel YouTube Aderuswandi membuat sesuatu yang sangat keren sekali dengan menggunakan sebuah optocoppler PC817 di video sebelumnya juga saya sudah pernah buat ya dengan menggunakan optocoppler tetapi untuk yang satu ini lebih keren lagi ya Nah di depan saya sudah ada komponen-komponen yang dibutuhkan di sini ada optocoppler PC817 Hai nah selanjutnya di sini ada elko 220 mikro 16 pol ada resistor yang berukuran 100 Ohm coklat hitam coklat gold Hai nah ini untuk dioda kode IN4 007 Hai terakhir ada resistor 47k seperti itu 4.7 ya 4,7 kilo Ohm nah ini untuk optocopplernya saya jepit dulu di sini oke untuk resistor yang apa yang 100 Ohm kita solder disini dari kaki nomor 2 menuju ke kaki nomor 3 ini untuk elko nya untuk bagian positifnya kita solder ke kaki optocoppler nomor 1 seperti itu Hai dan bagian negatifnya dihubungkan ke kaki nomor 3 ya dari optocoppler seperti ini hai 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 nah untuk resistor yang 44 k7 Ohm ini atau 4,7 Ohm ini saya solder 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 di kaki nomor 1 dari optocoppler Hai Oke dan ini untuk diodanya saya hubungkan dari kaki optocoppler optocoppler nomor 4 menuju ke kaki kaki resistor ya ujung resistor ya ujung resistor yang 4,7 Ohm ini 4,7 kilo Ohm ini ya Nah di sini saya menggunakan eh lampu LED warna biru yang 12 pol untuk bagian negatifnya saya apa untuk bagian positifnya ini saya hubungkan ke kaki kaki ujung dioda dan negatifnya ke optocoppler optocoppler nomor 4 oke seperti ini Hai jika anda suka dengan video ini bantu tekan like subscribe juga channel ade ruswandi dan aktifkan juga loncengnya supaya mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel ade ruswandi Nah di sini langsung kita bisa tes dengan menggunakan tegangan dari power supply 12 pol untuk bagian positifnya saya jepit di sini di ujung dioda atau di ujung resistor yang 4,7 kilo Ohm dan untuk negatifnya saya hubungkan ke kaki optocoppler nomor nomor 2 seperti ini sudah terlihat untuk lampu LED 12 polnya itu sudah menyala kayak lampu strobo ya seperti itu ini sangat keren sekali Nah itu dia mantap ya untuk menyalanya itu sangat terang sekali ini bisa di di variasikan di berbagai macam mungkin di motor ataupun di ya di rumah juga ini untuk hiasan keren ya Hai nah itu sangat mantap sekali untuk kedipannya ini sangat cepat kayak lampu strobo ya Nah di sini ini sebab saya akan ganti dengan warna merah jadi kalau misalkan kita buat dua ya untuk rangkaiannya itu bisa kiri dan kanan kayak lampu strobo ya yang satu warna biru nanti yang satu warna merah nah ini saya lepas dulu untuk yang warna biru saya coba dengan lampu LED yang warna merah Oke disini Hai sama ya kayak yang tadi untuk bagian positifnya disini kayak nih sudah selesai langsung coba kita hubungkan lagi ke power supply atau ke input tegangan 12 pols Hai sama untuk negatifnya di kaki nomor dua ya di power apa di otocouplernya Oke kita coba jepit Nah itu Hai sama keren ya seperti ini Hai kedepannya sama dengan lampu LED warna biru kayak strobo seperti ini ya ya mantap nih rangkaiannya dari optocoupler bekas bisa jadi eh alat-alat canggih seperti ini ya sangat keren sekali jika kalau kita mau buat yang seperti ini ini hanya menggunakan komponen-komponen bekas ya tetapi untuk hasilnya ya seperti ini sangat mantap eh lampu strobo seperti ini nah mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai disini semoga bermanfaat untuk para penonton YouTube semuanya dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih sudah menonton video video ini dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati hai Tun